Wuh, andai saja kita bisa melewati pagar ini ya Pagar dinding ini, jadi bisa mandang gitu bagaimana keadaan di bawah Tapi gak boleh ya, ketat banget Wuh, ya salam Wuh, kelihatan gak coba Jawabki Alhamdulillahirrohbilalamin sahabat Al-Bahad Dan sekarang kita sudah sampai di lantai paling bawah Oh, semakin macet semakin kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini balik-balik saya Adul Bahar Dan di video kali ini saya mau nunjukin buat sahabat Al-Bahar semua Situasi dan kondisi lantai paling atas Masjid Al-Haram Bagian daripada Bab Malik Abdullah Nah, ini kalau sahabat Al-Bahar ketahui Saya sendiri pun baru pertama kali Bisa sholat di lantai paling atas ini Dan kenapa sebabnya bisa begitu? Karena ini belum beres, belum selesai itu Ininya juga masih belum 100% gitu finishingnya Dan ini dibuka hanya setahun dua kali saja Sekarang sama musim haji nanti InsyaAllah Nah, seperti ini situasi dan kondisinya MasyaAllah Tidak kebayangnya kalau sudah 100% finishingnya Ini pasti lebih cantik, lebih indah Lebih nyaman dipandang mata gitu loh MasyaAllah Nah, ini jemaah yang baru saja buka bersama Kemudian sholat maghrib berjemaah di sini MasyaAllah Nah, kita intip coba bagian dalamnya ya Tuh Bagian dalamnya ada atap seperti ini Bagus banget Tuh Cantik ya Yang lagi Lanjut berdoa Sekarang kita saatnya Lanjut ke posisi paling depan Andai saja kita Bisa melewati pagar ini ya Dindingnya Jadi bisa Mandang gitu bagaimana keadaan di bawah Tapi tidak boleh ya Ketat banget Tuh Ya salam Kelihatan gak coba Kurang tinggi ya Ya Allah tuh Tak banyak Kelihatan ujungnya doang Tuh 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 Karena sekali lagi Sahabat Al-Bahru Ini sepertinya baru Ramadhan kemarin tuh gak dibuka ini Ya Baru dibuka tahun ini nih MasyaAllah Mantap Tuh Ya Seperti ini Keadaannya Di bagian belakang Jumlah lagi pada Selfie Karena Banyak sekali Jumlah yang baru Pertama kali Bukan Ya Khusus di tahun ini nih Karena tahun ini Baru dibukanya Tahun sebelumnya Gak dibuka MasyaAllah Luar biasa Ini berkah nih Ya Sahabat Al-Bahru Tuh lihat Allah Nah Disini Ada apa ini Macet-macet MasyaAllah Itu bagian belakang Masih ditahan Karena macet banget Jadi bagian Salaamu Al-Bahru 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 Iya bener-bener baru masih di ini ya Suai-suai katanya pelan-pelan 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 Jadi ini bener-bener masih di sangat-sangat diatur ya Sangat-sangat diatur Jadi suai-suai pelan-pelan kalau bahasa kita mah Suai-suai-suai-suai Bener-bener masih diatur dengan rapi oleh mujahid ya Tuh Masya Allah Jadi harus bener-bener tertidik Karena ini pertama kali dibuka Bismillahirrahmanirrahim Kita turun Masya Allah Jalan-jalan-jalan Nah coba lihat lipnya aja masih baru begini ya Mas atapnya juga belum beres Kabelnya tuh masih pas riwet Kita turun tangga kedua Tangga kedua Ini masih begini tuh Masih potong Ini situasi di tangga kedua Dima kasih makin ramek saja Allahu akbar Nah ini tangga ketiga Tangga ketiga Jauh banget memang ya Mungkin ada 10 tangga nih Bagaimana kita lanjut atau kita skip nih Ini tangga ketiga Baru di lantai yang ini ada Jemaah Cuma ditutup jalan yang gak bisa Tangga keempat Tangga keempat Semakin ramek Karena udah ada jemaah yang dari lantai itu tuh Setiap tangga itu dijaga ketat sama mujahid Bukan lagi askar Ini lebih tinggi daripada askar ya Tuh yang pakai baju Loreng kecoklatan gitu Masya Allah Seperti ini sahabat Al-Bahar Jalan ini Yang kemana Yang kelima ya Tangga yang kelima Eskalator yang kelima Yang kelima Masih jauh ya Terpaksa harus kita skip dulu Mohon maaf Nanti kita sambung Dan sekarang Kita sudah sampai di lantai paling bawah Aslinya ini ya Bukan onceng-onceng Saya hitung tadi 10 kali tangga 10 kali naik tangga ya Dan Alhamdulillah sekarang kita sampai di lantai utama Seperti ini Situasi dan kondisinya Sahabat Al-Bahar Sekali lagi saya sampaikan Saya pertama kali naik Itu lantai paling Tadi kurut Kalau saya perhatikan itu Kalau sudah finishing 100% Seperti di Madinah ya Cuman belum selesai aja Masih Masih Belum beres ya Perbaikannya Atau pembangunannya Cuman sekarang Karena keadaannya membeludah Jemaah Jadi terpaksa dibuka Dan dipersilahkan Jemaah Untuk Solat di dalamnya Tapi enak sih Seperti ini Seperti ini Situasinya Jemaah membeludah Di belataran Masjidil Haram Kota Masya Allah Benar-benar Membeludah Nah ini Jemaah Sebagian besar Melanjutkan Ketikapnya Setelah buka puasa Setelah sholat maghrib Lanjut buka puasa Di belataran Sambil Nunggu Sholat sunnah terawih Seperti itu Sementara kita lanjut lagi jalan Biar sahabat Al-Bahar Tidak penasaran Dengan situasi Dan kondisi Saat ini Enak kayaknya ya Tiduran Sambil makan juga ada Di belataran Semakin macet Semakin kesini Oh bertabrakan dari yang keluar ini Bertabrakan ya Yang melanjutkan bukanya Ini pintu keluar Sampai Seperti ini Macetnya ya Coba pengawasan tuh Polisinya Sampai ada yang di atas Mantau Ayam al-Ijah Ayam al-Ijah Ayam al-Ijah Ayam al-Ijah Lista kita untuk keluar ya Bagaimana ini Masya Allah begini keadaan kota Mekah ketika bubar sholat maghrib dan bubar buka puasa ini pasukan pembagian takjil kita harus ke sebelah kanan sini kayaknya biar ya macet itu sebelah sana tuh parah banget tuh macetnya lihat polis ini tuh belakang ini tempat ibu-ibu baik sahabatul bahar itu aja sih ya yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan hanya sebenar benar-benar video ringan tapi mudah-mudahan bisa menjadi pengobat rindu ya buat sahabat al-bahar yang rindu dengan keadaan di kota Sema Kalimpa Roma khususnya di Masjidil Haram pada saat detik-detik bubar buka puasa dan juga sholat maghrib saya ingin banyak terima kasih dan sekali lagi mudah-mudahan doa kita hajat kita segera Allah kabul amin Allahumma ya rabbal dan badang ngos-ngosan juga ya sahabat al-bahar mohon maaf kita sekarang mau jalan lagi ke kawasan dan lanjut insya Allah kita buatin videonya juga buat sahabat al-bahar kita akhiri dulu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati